oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel dunia teknologi oke so di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat RDP RAM 32GB di Azure oke jadi yang pertama kita masuk dulu ke Google Chrome tapi sebelum kita lanjut jangan lupa tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini channel dunia teknologi oke jadi yang pertama teman-teman masuk dulu ke Azure tulis aja di pencarian Azure nah jadi disini teman-teman tinggal klik aja star free star free, star free eh kita langsung login saja ya saya masukkan dulu untuk emailnya emailnya akunnya oke kita login dulu oke kita masuk sain yes dan setelah seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja klik disini use and subscription in your account oke jadi disini kita close aja lalu disini klik virtual machine lalu disini sudah ada yang semalam saya buat oke lalu disini tulis klik aja virtual machine nah jadi setelah itu klik ini kalau teman-teman belum punya resource groupnya itu crit aja nah karena saya sudah punya jadi saya tinggal pilih saja dan untuk virtual name nya itu terserah teman-teman lalu disini saya akan saya akan pilih bagian atas ini kemudian untuk ininya saya akan pakai 32 CPU jadi 32 RAM maksudnya dengan 4 CPU jadi disini kodenya adalah 4D nah disini seperti ini lalu select select lalu disini untuk surname nya itu kita masukkan nama kita dan untuk password nya terserah teman-teman nah aduh kita ulang salah ya kayaknya yang data salah deh oke setelah seperti ini teman-teman tinggal klik next disk next networking next advanced next tech review and create teman-teman tinggal tunggu saja lalu klik read lalu klik read setelah itu di bagian ini teman-teman bakal menunggu proses deployment karena disini sekitar beberapa menit kasih disini kita bakal menunggu beberapa saat karena bagian ini agak lama sih cinta kita cinta kita oke 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 kita tunggu proses deployment nya deployment is in progress kita tunggu ya oke oke jadi setelah seperti ini muncul go to resource teman-teman tinggal klik aja go to resource dan ini sudah berhasil untuk membuat RDP teman-teman dan ini adalah IP nya untuk username nya itu tidak muncul karena ini adalah provider Azure jadi beda sama provider lain seperti AWS ataupun yang lainnya tetapi untuk IP nya itu kita bisa lihat disini dan untuk RAM nya ini 32 giga dan CPU nya 4 oke jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.